Sebelum kalian melihat video ini, jangan lupa kalian subscribe dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 185, ayat 183 yang berbunyi, saya bacakan ini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita suruh puasa Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa, itu kita disuruh sama Allah, karena sudah bertuang di Al-Quran. Kemudian untuk Al-Baqarah ayat 184, artinya yaitu puasa Ramadan beberapa hari tertentu, maka barang siapa diantara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Kemudian bagi orang yang berat menjalankannya, yaitu orang yang sakit berat, orang yang sangat tua, orang hamil dan orang menyusui, wajib membayar media, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, yaitu memberi makan lebih dari seorang miskin, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian untuk kesimpulan inti dari Al-Baqarah 184 ini, kita kalau yang meninggalkan puasa Ramadan, karena kondisi sakit berat, atau kondisi hamil atau menyusui, kita meninggalkan puasa, kita tidak puasa. Maka di Al-Baqarah 184 ini, kita wajib membayar media, yaitu memberi makan seorang miskin atau lebih. Kemudian di Al-Baqarah 185, yaitu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa diantara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Jadi, kalau yang di 185 ini, kalau kita meninggalkan puasa Ramadan, kita wajib membayar hutang, mengkoto ya, kita membayar di bulan-bulan yang lain. Ini dasar hukumnya, kenapa orang Islam kita diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian bagaimana dengan kondisi yang pasien yang cuci darah, boleh puasa atau tidak. Karena orang yang cuci darah rutin, itu digolongkan dalam sakit berat, kalau dia meninggalkan puasa Ramadan, tidak apa-apa. Boleh. Jadi, sama Allah diberi keringanam. Tapi dia harus membayar vidya. Membayar vidya, kalau tidak puasa full satu bulan, membayar vidya satu bulan. Kemudian kalau ternyata, yang ditinggalkan hanya hari-hari tertentu, hari saat dia sedang cuci darah, dia tidak puasa. Tapi kalau pas tidak cuci darah, dia kuat puasa, monggo, boleh. Jadi, kalau mau puasa, puasa Ramadan, lebih bagusnya konsultasi dulu ke dokter, apakah aman atau tidak untuk puasa. Kalau dokter menyatakan aman, monggo, puasa. Karena ada beberapa pasien yang dia buat satu bulan puasa, walaupun dia juci darah, dia tetap puasa. Alhamdulillah, kalau bisa menjalankan. Tapi kalau ternyata tidak kuat, hanya puasanya pas saat tidak hadir, puasa boleh monggo. Tapi kalau yang pas hadir tidak puasa, berarti dia wajib, kalau tidak kuat, membayar vidya, tapi kalau kuat, membayar di bulan-bulan berikutnya pas dia tidak hadir. Jadi, untuk dasar hukumnya, orang cuci darah puasa atau tidak, sudah ada, sudah ada penjelasannya. Kemudian, untuk makanannya gimana? Makanannya karena sekarang pola makannya di malam hari, kalau siap hari kita puasa, tidak makan dan tidak minum, jadi pola makannya berubah. Yang tadinya makan tiga kali, snack dua kali, sekarang kata malam hari, kita makan dua kali, snacknya tiga kali. Jadi, adaan maghrib, kita buka dulu membatalkan, membatalkan puasa dengan air putih atau makan kurma. Kemudian, habis itu, habis membatalkan puasa, kita sholat maghrib. Habis sholat maghrib, makan. Makan, kemudian nanti, kita ibadah sholat isa, taraweh, habis taraweh kita nyenek, makan snack. Jadi, sebelum tidur, habis sholat taraweh, makan snack, kemudian malam sahur, bangun tidur, kita makan dulu. Makan dulu, kemudian nanti pas mau imsah, baru nyenek. Jadi, polanya berubah jadi dua kali makan, tiga kali snack. Untuk makanannya tetap sama, pola, apa, paliwannya. Jadi, setiap kali makan, tetap harus ada lau hewani. Jadi, tinggi protein, rendah garam. Tidak boleh kasinan rasa masakannya. Tetap setiap kali makan, ada lau hewani. Untuk tempe tahu, dibatasi, dibatasi. Kalau masih bisa makan tempe tahu, boleh maksimal dua potong, untuk buka dan untuk sahur. Tapi kalau sudah, tidak bisa makan tempe tahu, karena ada, bisa makan hanya sedikit saja tempe tahu, tidak bisa diterima, berarti tidak bisa makan tempe tahu. Hanya lau hewani saja. Kemudian, cairan tetap dibatasi. Kencing yang keluar, ditambah 500 cc atau 2 gelas air. Jadi, kencingnya dilihat, diamati, kemudian ditambah 2 gelas. Itu untuk ukuran minumnya. Kemudian, makanan yang mengandung kalium tinggi, makanan superkalium, ada di sayur dan juat, wajib dibatasi. Terutama, yang kaliumnya lebih dari 5. Wajib dibatasi, seperti contohnya, kayak singkong, pisang, centang, buah-buahan, yang sayuran bijau itu tinggi kalium. Jadi, nanti kalau musim romaton kan, ada kolam, ada bulmak, kemudian ada es buah, itu sumber kalium semua. Terus, nanti makannya pakai sayuran bijau, misalnya sayur bening, kaku, kalau enggak, oseng-oseng kaku, oseng-oseng itu kalium semua. Jadi, nanti tipsnya, kalau hari ini, misalnya bukanya sudah pakai kurma, kalau bukakan sunahnya, sunah nabi pakai kurma, yang gaji, ukuran apa, jumlahnya 1, 3, atau 5. Maksimal kalau sudah cuci darah, karena kurma itu tinggi kalium juga, kurma tinggi kalium jadinya, maksimal 3. Jadi, untuk kurma, makannya maksimal 3. Kalau sudah makan kurma, berarti kolaknya jangan. Jadi, salah satu, yang tetap aman, yang tidak. Kalau kaliumnya tinggi kan, nanti jadi seseng, kemudian banyak cairan juga seseng. Jadi, misalnya hari ini, memerlunya bukanya pakai kurma, besok pakai kolak. Jadi, tidak boleh dobel-dobel, tidak boleh batu-batu. Takutnya, nanti kaliumnya tinggi. Kemudian, makannya juga pakai sayuran bijau. Jadi, nanti tambah tinggi. Jadi, salah satu, pakai, kalau tidak dibikin menunya. Ini kurma, besok, besok buah, besoknya lagi kolak. Karena kolak itu isinya, ada pisang, ada ketela, ada singkong, semua tinggi kalium. Kemudian, untuk mengurangkan kadar kalium pada makanan, tetap harus direndam. Ibu, nanti sampaikan ke ibu. Ibu, kalau masak kolak, atau masak sayuran yang untuk buka kuasa, habis durgur itu sudah dirajik-rajik, direndam dulu. Direndam di air hangat 2 jam. Kemudian, nanti sore, baru habis asar, baru dimasak. Biar kandungan kaliumnya turun dulu. Jadi, nanti aman, insya Allah. untuk di dahar, untuk di sampa. Itu, untuk yang, makannya, jadi, walaupun kita, menjalankan ibadah kuasa, untuk yang di sudara, makannya juga tetap harus, kolanya tetap harus pakai dikit, pasien HD, tinggi protein, rendah darah. Mungkin itu saja, perjelasan, gisi kuasa kepada pasien HD, dari saya. Ada pertanyaan, kalau mau minum susu, boleh susu neprisol, digunakan untuk, mungkin pas, habis terawet, mau tidur, kalau enggak, pas, mau insya, minumnya di jam. Kalau mau, minjuk susu neprisol, kalau tidak, juga tidak apa-apa. Mungkin itu saja, tidak ada pertanyaan, Gek. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan bacaan, hamdala bersama. Alhamdulillah, hidupi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.